Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ikhwanifidin A'azakumullah Di sini ada pertanyaan Mohon izin bertanya Sebenarnya sejauh manakah Ibadah ziarah kubur Masih bisa dikatakan sebagai ibadah sesuai sunnah Dan bagaimana Adabnya Dan pertanyaan saya selanjutnya Apakah doa yang disampaikan kepada orang meninggal Meskipun itu bukan berasal dari ibu Atau anak kandung Apakah bermanfaat Dan sampai Jezakallah khair Toib Yang pertama Ziarah kubur itu Dikatakan sesuai dengan sunnah Selama Ziarah kubur tersebut Tidak mengansur unsur Kesirikan dan kebitahan Mana contoh diantara unsur Kesirikan dalam ziarah kubur Seperti menganggap Kuburan tersebut adalah Kuburan yang keramat Sehingga kita bertabaruk Dengan kuburan tersebut Kemudian Di antara bentuk perkara bida Dalam ziarah kubur Yaitu seperti Ketika kita pergi berziarah kubur Kita meletakkan bunga-bunga diatasnya Kemudian kita Menyiramkan air Maka ini masuk dalam kategori Perkara yang bida Sehingga dari sini Ketika kita bisa menjaga diri kita Dari perkara syirik Dan juga Perkara bida Maka itulah Ziarah kubur yang Dianjurkan atau sesuai dengan sunnah Kalau ditanya Bagaimana bentuk gambarannya Nah kita katakan Di antara bentuk Ziarah kubur yang sesuai sunnah itu adalah Dengan kita Pertama Ketika masuk dalam kubur Ya kita Membaca doa Doa yang diajarkan oleh Nabi S.A.W Yaitu Kemudian Di antara adab yang lain Melepaskan sandal Lalu berjalan di antara lorong-lorong kubur Tidak melewati Tidak duduk diatas kuburan tersebut Atau menginjak kuburan itu Kemudian Ini yang paling utama Pergi sejarah kubur itu Dalam rangka untuk mengingat mati Bukan untuk berdoa Bukan untuk melakukan hal-hal yang itu Bisa mengatarkan kita kepada Kesyirikan dan Kebitahan Ada pun Doa yang dipanjatkan Kepada orang yang sudah meninggal dunia Maka ini siapa saja yang Boleh memanjatkan Dan doa tersebut sampai Sebagaimana Ini yang diperintahkan oleh Nabi S.A.W Ketika Ketika Menguburkan Para sahabat Maka Nabi berpesan kepada Para sahabat yang masih hidup Dengan mengatakan Ishtagfiruli ahikum Mintakanlah ampun untuk Saudara-saudara kalian Fa'innahu'l'ana yus'al Ya karena sekarang dia akan ditanya Was'alullahu lahu tasbid Dan mintalah kepada Allah Agar dia diberikan Keistikomahan Maka dari hadis ini Para Allah mengatakan Mendoakan Orang yang sudah mati Kau muslimin Baik itu Kita sebagai keluarga Ataupun yang bukan keluarga Maka itulah yang bermanfaat Bagi mereka Semoga ini bermanfaat Wallahu ta'ala A'lam bisawab